Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu kembali bersama saya Muhammad Rizky di Rizky Corner Sari Agri ID. Pada hari ini kita akan mendapatkan hal tamu spesial, yaitu bincang eksklusif bersama Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo. Assalamu'alaikum Pak Syahrul Yassin Limpo, Pak Menteri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Baik, selamat ramadhan, selamat puasa. Terima kasih, Pak. Pak, kita bicara pertanian, Pak, di tengah pandemi COVID-19, Pak. Kondisinya sekarang kan diharapkan dari pertanian ini menjadi penyelamat, justru Pak, menjadi stimulus utama atau mendapatkan imunitas utama di tengah pandemi, Pak, untuk masyarakat, yaitu dengan ketersediaannya pangan. Sejauh ini bagaimana, Pak, ketersediaan pangan kita atau hasil atau produktivitas pertanian kita di tengah pandemi, Pak? Ya, jadi dari naraca nasional 11 bahan pokok dasar, pangan dasar Indonesia, naraca kami cukup bagus. Minimal sampai Juni itu kondisinya sangat aman dan terkendali, kurang lebih seperti itu. Kenapa aman dan terkendali? Kita punya eksistim lahan sawah saja 7 juta, 7,4 juta lebih. 7,4 juta lebih itu, Alhamdulillah selama sampai dengan hari ini, rata-rata bisa menghasilkan dengan cukup normatif, tidak ada ambatan, tidak ada serangan hama yang berlebihan. Kemarin cuma ada banjir di 82.000 hektare, dan ternyata yang memang betul-betul bisa dikategorikan bersoal di sawah hanya 42.000 hektare, dan ternyata yang pusuh hanya di bawah 10.000 hektare. Dan ada 11 komoditas yang ada di bawah atau dikoordinasikan oleh Kementerian Pertanian, ada beras, ada jagung, ada bawang, ada cabai, ada daging, ada telur, ada gula pasir, dan minyak goreng. Dan insya Allah Ramadan ini aman, sampai dengan Lebaran juga aman, saya kira sampai Juni, insya Allah seperti itu. Ada defisit di beberapa provinsi, tetapi itu tentu berkait dengan distribusi. Seperti tadi, Chris. Dari 11 komoditas itu, Pak, mana yang memang kita masih bergantung sama impor, Pak, sejauh ini? Kalau impor-kran impornya tidak bisa, itu agak sedikit menggantung. Dari 11 itu mana, komponen komoditas mana, Pak, yang kita masih bergantung sama impor? Ada tiga komoditas yang masih tersubsidi dari impor adalah bawang putih, termasuk dalamnya bawang-bawang bayi, kemudian daging, khususnya daging sapi, daging kerbau, kita masih sangat tergantung dari impor yang ada, dan yang terakhir adalah gula. Ini mungkin karena jumlah duduk yang ada, dan proses-proses yang belum bisa kita persiapkan lebih minimal. Tetapi semua ini, by importer sudah jalan, dan kemarin memang agak terlambat, karena ada lockdown dari negara asal, tapi sekarang ini di negara-negara asal itu sudah mulai jalan, dan hampir dua minggu sebelum masuk di Ramadan, proses imporsasi kita sudah mulai jalan, dan sudah emang akan masuk. Untuk beras, kita tidak ada kendala, Pak? Untuk beras, Pak, mengingat India, kemudian Thailand, Vietnam, masih lockdown seperti itu, Pak? Ngeraca kita menunjukkan cukup baik, katakanlah dari kondisi yang ada, beras kita itu akhir Maret masih ada 3,45, 3 juta, 3,4 juta lebih, Kemudian panen kita, kali ini adalah 10,558,101 kilo, berarti ada 10 juta ton lebih, berarti kita punya persiapan 13 juta. Sementara kebutuhan kita untuk sampai dengan bulan Juni, hanya 7,6. Oleh karena itu, dari 13 juta lebih, di kurang 7,6, kita masih punya persiapan 6,4 juta lebih pada akhir Juni. Selain kesempatan, Pak, di sebagian wilayah kita justru ada yang surplus ini, Pak, berasnya. Apakah ini sudah terkoordinasi, Pak, dengan daerah-daerah yang surplus terhadap padinya, Pak, untuk beras ini, Pak? Ya harus memang seperti itu, dalam sebuah negara ada provinsi yang surplus, ada provinsi yang defisit, negara-negara sentral produksi akan mengkontribusi atau mendistribusi atau mengalir ke daerah-kedaerah yang. Dan kami sudah rencanakan peta distribusinya, hanya memang distribusi itu tanggung jawabnya bukan di Kementan saja, kalau lebih banyak tanggung jawab beras itu ada di bulok, kemudian ya tentu saja kalau dia berkait dengan pasar, sebenarnya yang tanggung jawab adalah kementerian lain. Ini kan soal supply and demand. Cuman saya tidak mau melihat begitu saja autopilot berjalan, supply and demand itu, karena kalau kita biarin, bisa harganya, stabilisasi harga akan terganggu. Karena itu kadang-kadang saya harus bisa melakukan pendekatan atau mendekatkan komoditas produksi kita ke pasar yang ada, agar jangkauannya bisa kita kendalikan harganya. Pak, menyinggung soal mengendalikan harga dan pasar tadi, Pak. Bawang merah, cabai merah, gula sempat mengalami kenaikan, Pak. Apa yang terjadi sebenarnya, Pak? Ya, ini kan persoalan dagang tadi. Kalau soal harga itu, supply and demand. Jadi, dengan terjadinya lockdown, terjadinya COVID-19, di negara asal itu, terutama di Cina, itu bersoal. Padahal sumber utama bawang kita, sumber utama gula kita, dan katakanlah daging kerbau kita kan berasal dari India. Di sinilah tentu piling bisnis, piling dagang, atau itu bermain yang harusnya suplai ke satu pasar 40 ton, dia hanya mencicil 15 ton. Terjadi kelihatan kelangkan harga naik, dan ini permainan-permainan yang harus juga terantisipasi oleh kita. Oleh karena itu, sebenarnya sih, lebih banyak dari kondisi yang kemarin, harga-harga naik itu terjadi panik buying, dan panik trader, memanfaatkan situasi yang ada. Tetapi di balik itu, memang suplainya menurun, mengurang. Walaupun sebenarnya, kalau tidak panik-panik banget sih, tetap cukup sampai dengan Mei. Ya, sebenarnya seperti itu. Cuma, tentu saja, disinilah kejelian-kejelian para pedagang itu juga bermain, dan mungkin saya sangatlah ada orang yang berpikir supaya harga naik, dengan demikian dia bisa jual lebih banyak untungnya. Kira-kira begitulah. Sementara pikiran kita itu, bagaimana menstabilisasi harga. Dan kemarin itu, setelah kita intervensi sedikit dengan bentuk-bentuk yang ada, misalnya, coba melakukan pendekatan komoditas ke pasar, membuat pasar tani dan toko tani di semua daerah, stabilitas mulai menurun-menurun gitu. Kemudian kita coba operasi pasar sedikit pada daerah-daerah tertentu, ternyata bisa diintervensi. Oleh karena itu sebenarnya, antara ketersediaan dan kebutuhan, masih tetap bisa cukup, cukup bisa dikendalikan gitu. Kita lihat ini, raya-raaya ini semua sudah mulai landai kembali. Pak, panen saat ini khusus padi, lancar Pak di musim ini. Bagaimana di Agustus-September Pak yang dikhawatirkan akan mengalami kekeringan ini Pak? Persiapannya seperti apa Pak ya? Agar mencegah menghadapi kekeringan ini. Tentu saja ini tantangan tersendiri. Ada dua. Jadi ada tiga. Covid menjadi tantangan, di mana orang terjadi, katakanlah kelesuran-kelesuran berbagai hal, dan itu berdampak pada produksi maupun petani kita, pendapatan petani kita, itu satu. Yang kedua, kekeringan dari sebuah proses perjalanan alam yang ada, yang sekarang sudah masuk ke India, pelan-pelan masuk ke Asia, itu akan menjadi tantangan. BMJ sudah memberikan peringatan untuk terjadi kemarau yang cukup panjang, dan cukup keringnya agak ekstrim. Kemudian, Orning FAO akan krisis pangan dunia, krisis pangan dunia after Covid. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri. Dan kalau begitu, yang harus dilawan oleh kita yang pertama, ya kita masih punya dari BMJ juga data bahwa Mei sampai Juni masih ada sisa-sisa hujan, ini harus dikejar dengan pertanaman yang kuat oleh kita, dan bentuk-bentuk lainnya, sehingga percepatan tanam dari lahan eksisting harus dilakukan. Lahan eksisting yang harus dilakukan itu, adalah kurang lebih 5,6 juta. Yang irigasi teknisnya masih ada airnya kira-kira 3 jutaan lebih. Yang lain harus di-drop dengan pompa air, lawn storage, dan embung-embung yang harus dipersiapkan lebih kuat, tetapi yang lain adalah tentu pemilihan bibit-bibit yang mampu memasuki daya mesin-mesin kering yang ada. Itu satu sisi. Sisi kedua, ada extraordinary program, atau program ekstra, melalui eksensifikasi lahan di luar lahan eksisting. Dan eksensifikasi itu adalah pada lahan rawah, yang kemungkinan yang sudah pernah, pengairannya sudah bagus untuk kita masuk. Kira-kira begitu. Kalau ini semua bisa berjalan sesuai harapan, sesuai dengan konsep yang kita lakukan, dan ridha Allah sama kita, yang tidak ada hal-hal yang berhubungan dengan di luar jangkauan kita, maka semua akan berjalan lebih sesuai dengan harapan. Tidak ada hal yang harus menjadi alatir dan berlebihan. Pak Menteri, apakah program eksisting atau non-existing ini, Pak, termasuk dengan program yang pernah disampaikan oleh Presiden Jokowi Dodo, Pak, soal adanya lahan-lahan BUMN, begitu, Pak, yang di Kalimantan, apakah itu sama, Pak? Kurang lebih saling menutup seperti itu. Karena selain lahan eksisting baru, ya memang digarap oleh kita, Kementerian Pertanian, ada lahan-lahan di BUMN yang bisa kita garap, dan lahan gigi kehutanan yang bisa digarap. Kita perluas lahannya itu. Artinya program itu sudah berjalan, Pak, ya? Akan berjalan begitu, Pak? Di tengah pandemi ini tetap, Pak, ya? Lagi susun, kita lagi susun. Untuk sarana produksinya bagaimana, Pak, ya? Mengingat distribusi yang agak mengalami kendala, Pak? Mungkin bibit, benih, pupuk, seperti itu, Pak? Ya, selama sejauh ini sudah kita persiapkan, dan dia akan masuk. Ramadan ini juga akan masuk. Minggu depan sudah masuk. pada lahan-lahan existing yang ada. Yang lain adalah dalam konsepsi. Dan tentu saya penyiapannya harus dilakukan lebih cepat. Oke. Terakhir ini, Pak. Jadi artinya masyarakat tidak perlu panik. Satu lagi, kecukupan pangan kita, khususnya yang sebelas kebutuhan pokok itu, terpenuhi, Pak, ya? Untuk meyakinkan lagi, Pak. Ya. Pertanian ini sangat rentam dengan tiga hal. Yang pertama, cuaca. Yang kedua, adalah bencana alam. Yang ketiga, aman. Nah, ini semua di luar kontrol kita kalau ini terjadi. Tetapi sepanjang semua dalam kendali kita, insya Allah semua aman. Semua dalam perencanaan, semua dalam kendali. Oleh karena itu, yang harus dilakukan adalah hadirnya kesiapan kita untuk bekerjasama dengan semua pihak. Dengan penuh ketubusan agar betul-betul lahan-lahan ini dan petani-petani kita bisa tetap semangat untuk kerja. Ini juga harus dijaga semangat ini. Karena kalau sekarang ini harga di pasar tinggi, tapi syarapan gabah di sawah rendah, ini juga membuat semangat petani bisa surut. dan ini tentu membutuhkan semacam ekstra perhatian dari Kementerian Pertanian dan semua pihak. Terutama para gubernur, para bupati juga punya kompetensi yang sangat dominan di situ untuk bisa menjaga semangat itu. Kalau ini semua bisa dilakukan, saya yakin sih insya Allah sesuai dengan konsep yang ada, pengalaman saya melihat bahwa ini semua baik. Sedikit kendali yang kita hadapi sekarang ini, terasa sedikit ada pelemahan di daya beli masyarakat. Mungkin karena mereka harus stay home atau harus bekerja dari rumah, ada sekian puluh yang PHK, dan lain-lain sekian juta orang. Karena itu membuat kelemahan-kelemahan yang ada yang harus dapat dianticipasi. Apakah saling berpengaruh? Kami memiliki data, Pak, tapi di sektor non-migas yang masih tetap bertahan adalah di sektor pertanian, Pak. Saya percaya itu. Saya percaya. Dan saya lagi kerja keras banget untuk menurut mudah-mudahan. Tidak banyak distorsi-distorsi yang ya hanya melihat pertanian, kalau naik harganya, marah lagi ke pertanian. Kalau turun harganya, pertanian. Jadi seperti itulah, masih saya jadi Menteri Pertanian. Ya, meskipun anggaran terpotong, Pak, ya? Sedikit, Pak, ya? Bukan sedikit. Karena pertanian ini terpotong 7 triliun, tau. Wow. Sedikit. Makanya. Di tengah kesulitan itu tetap harus bertahan, Pak, ya? Tetapi kan memang banyak anggaran negara yang dibutuhkan untuk bisa menyanggah yang ada sekarang. Kalau tidak, orang suruh berhenti, tetapi kemudian tidak bisa makan, lebih sulit. Dan saya percaya semua itu tentu saja. Bagian dari usaha Bapak Presiden yang luar biasa. Di lewat tiap hari, terluka seharus ratas. Ini, habis ini saya ratas lagi. Pak, Pak. Lagi 5 menit. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Menteri. Atas waktunya sudah berbincang bersama kami di Sari Agri. Selamat siang. Terima kasih. Demikian bincang eksklusif. Kami bersama Menteri Pertanian, Sarul Yassir Gimpo. Sampai ketemu di bincang eksklusif lainnya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh.